Intro Jadi kemarin ada beberapa viewer yang nanyain update terbaru game turbo di redmi 9 ini ya Dan di video kali ini saya bakal share ke kalian cara update game turbo versi 4 di redmi 9 Untuk MIUI nya sendiri, disini saya masih pake MIUI 12.0.1 Indonesia Kalau kalian pake yang versi global juga gak masalah Untuk file yang kita butuhkan ada satu File Mi Security versi 5.5.8 Dan file ini bisa kalian pake di semua device Xiaomi Tapi sejauh ini, saya baru tes Mi Security 558 ini di MIUI 12 Untuk versi di bawahnya saya gak tau work atau enggak Oke dan langsung aja, kalau filenya udah siap Kalian langsung install aja seperti install APK pada umumnya Disini udah berhasil terinstall Sekarang kita coba buka game dulu Disini kita tes di game ultimate tennis aja Karena HP nya lagi gak terinstall game yang biasa kita tes Kita mau lihat fitur-fitur apa aja yang ada di game turbo yang baru ini Oke tampilan game turbo nya sekarang udah beda ya dari versi sebelumnya Ini udah lebih gampang lagi sih buat digunain Gak kayak versi yang lama Di sebelah kiri ini ada beberapa shortcut aplikasi Buat mengaktifin fitur floating windows Terus di bagian kanannya ini ada beberapa quick setting Seperti clear memory, DND, screenshot, record, dan lain-lain Di bagian atas ini ada gaming mode dengan dua pilihan Balance dan performance Sayangnya di Redmi 9 ini belum ada fitur voice changernya ya Saya juga udah coba update di Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 10 Tapi belum ada fitur voice changernya juga Game turbo yang ada di Redmi 9 ini sama persis dengan Redmi Note 9 Pro Kalau device lain seperti Poco X3 NFC yang udah dapat MIUI 12.5 Dan Poco X3 Pro yang masih pake MIUI 12 Android 11C Udah support fitur voice changer Kalau di Poco X3 NFC ini ada tiga fitur yang gak ada di Redmi 9 dan Redmi Note 9 Pro Seperti fitur brightness, color preset, dan voice changer Ini udah saya pake juga buat push rank call of duty di Poco X3 NFC Dan hasilnya lumayan Masih lebih baik kalau dibandingkan dengan versi yang lama Mudah-mudahan aja kalau nanti Redmi 9 dan Redmi Note 9 Pro dapat update MIUI 12.5 Fitur voice changer, color preset, dan brightness juga ada di kedua device ini Tapi ada kemungkinan ini berpengaruh juga sama chipset Sebelum kita akhiri videonya Disini saya sekalian mau share ke kalian Cara uninstall atau hapus update game turbo ini Kali aja ada dari kalian yang nanti mau kembali ke versi sebelumnya Caranya kalian tinggal cari aplikasi Mi Security Tahan icon aplikasinya Pilih app info Dan tab uninstall update Kalau udah secara otomatis game turbo nya nanti bakal kembali ke semula atau versi sebelumnya Jadi itu dia cara update game turbo versi 4 di Redmi 9 Terima kasih sudah menonton video ini Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton!